Halo guys, kali ini kita akan membahas jam tangan dari brand Skymay dan ini untuk produknya baru datang, saya pesan 3 hari yang lalu dan penyelimannya sudah lumayan cepat sih dari segi packing sudah cukup bagus dilapisi dengan lampu bip yang lumayan tebal ya ini untuk jam tangan Skymay yang saya beli dengan model Skymay 1260 kita buka dulu untuk produknya, kita lihat tampilan dalamnya seperti apa dan apa saja yang bakal kita dapatkan dari pembelian jam tangan Skymay 1260 nya ya mungkin ada di antara teman-teman juga yang sudah punya jam tangan ini bisa tulis di kolom komentar tentang keluh keseh kalian selama menggunakan jam tangan Skymay nya atau mungkin ya tentang kelebihan dari jam tangan ini kita buka dulu ya disini saya pesan sekitar 2-3 jam tangan eh bukan teman-teman, kita pesan 5 jam tangan Skymay 1260 nah disini yang kita dapatkan sih cuma jam tangannya saja ya kita tidak mendapatkan kotak jam tangan Skymay nya atau mungkin prosedur penggunaan untuk mengoperasikan atau menggunakan jam tangan Skymay 1260 jadi tidak dapat prosedurnya juga ya cuma jam tangan saja kita coba lihat dulu apakah jam tangan Skymay nya ini ada yang mengalami kerusakan mesin atau mungkin error kita cek dulu ya satu-satu ya nah buat kalian yang tertarik untuk membeli jam tangan ini bisa langsung saja cek di aplikasi online shop disana tuh banyak yang jual jam tangan Skymay dengan model 1260 tampilannya seperti ini sudah cukup bagus ini ya ada beberapa varian warna juga yang bisa kalian pilih untuk yang saya beli ini dengan varian warna full black nya ada juga warna silver black dan juga warna gold nya teman-teman jadi kalian bisa pilih untuk varian warnanya sesuai dengan selera kalian tampilannya cukup elegan karena memang agak sedikit berbeda dari tampilan jam tangan digital lainnya ini ya cukup unik ya jam tangan Skymay nya yang bikin unik tentunya dari tampilannya karena memang ini cukup berbeda dengan jam tangan digital yang lain jam tangan Skymay 1260 sudah menggunakan rantai stainless steel yang cukup tebal untuk ketebalan dari strapnya atau rantainya itu sekitar 20mm dengan panjang rantai sekitar 185mm jadi buat teman-teman yang baru beli jam tangan Skymay nya tentunya kalian tuh harus mengecilkan dulu untuk bagian rantai nya karena memang ini masih terlalu panjang ya atau mungkin ya kepanjangan teman-teman jadi harus kita kecilkan dulu dan kita sesuaikan dengan ukuran tangan kita baru bisa kita gunakan jam tangan Skymay 1260 yang kita punya ini jam tangan ini memiliki diameter yang cukup ideal tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil kalau untuk digunakan di tangan anak remaja maupun orang dewasa sudah cukup sesuai bahkan saat digunakan di tangan saya pun asalnya ini sudah cocok ya tidak terlalu besar juga memiliki diameter tampilan jam sekitar 40mm dengan ketebalan case nya sekitar 10mm tentunya untuk tampilannya sudah menggunakan tampilan jam tangan analog dan di bagian kirinya terdapat tulisan Skymay terdapat satu tombol yang berada di bagian kanan yang bisa kita gunakan untuk men-setting jam tangan Skymay nya tinggal kita geser ke atas dan juga ke bawah cuma sayang di jam tangan ini masih belum ada fitur tanggalnya tampilannya sih cukup simple ya ini cukup simple dan disini untuk melihat waktunya tinggal kita perhatikan di bagian jarum penunjuknya yang berwarna merah itu dan ini untuk bagian rantainya bisa teman-teman lihat untuk rantainya ini sudah cukup tebal di bagian belakang ada tulisan Skymay 1260 di sini ada juga tulisan kode baterainya dan ternyata jam tangan Skymay dengan model 1260 ini sudah memiliki fitur water resistant dengan kedalaman sekitar 5 atm teman-teman jadi bisa kalian bawa renang atau mungkin kalian letakkan ke dalam air sampai kedalaman 50 meter dengan harga yang cukup terjangkau tidak sampai 100 ribu rupiah teman-teman bisa dapat jam tangan yang sudah memiliki fitur water resistant sedalam 50 meter nah tentunya ini juga menjadi kelebihan dari jam tangan Skymay nya dimana kita bisa menggunakan jam tangan ini untuk menemani aktivitas kita terutama di dalam air atau mungkin buat teman-teman yang suka olahraga berenang atau mungkin mau kalian gunakan untuk cuci tangan atau mungkin mengambil wudhu atau mungkin saat kalian terjebak hujan atau mungkin lagi menerobos hujan nah tidak perlu khawatir saat jam tangan kalian itu terkena air karena jam tangan Skymay ini sudah memiliki fitur water resistant sampai 50 meter cuma ya tentunya hindari dari terkena air panas ataupun uap panas ya teman-temannya atau mungkin terkena air hasil karena bisa membuat bagian bodi jam tangan Skymay ini cepat berkarat dan juga bakal mengalami kerusakan mesin nah ini untuk melihat waktunya tinggal teman-teman perhatikan saja di bagian jarum penunjuk merahnya ini sekarang jam 6 lewat 10 menit seperti itu ya jadi cukup mudah untuk menggunakan jam tangan ini yang bergerak sih cuma di bagian detiknya saja jadi dari bagian pojok kanan itu ada jamnya terus di bagian yang kedua itu itu bagian menitnya dan yang paling kecil itu di bagian detiknya untuk harganya ini bervariasi ada yang sekitar Rp80.000 sekitar Rp92.000 ada yang sekitar Rp75.000 ya memang harganya bervariasi teman-teman jadi kalian bisa cek saja di aplikasi online shop atau mungkin kalian juga bisa cari di kota-kota kalian yang jual jam tangan mungkin ada yang jual jam tangan skyme juga bisa kalian cek di sana ini sih sudah cukup bagus menurut saya tampilannya keren unik dan ya tentunya sekali lagi ini cukup berbeda dengan model jam tangan analog lainnya contohnya seperti ini saat digunakan di tangan saya tidak terlalu besar sudah sesuai tinggal kita kecilkan saja untuk bagian lantainya jadi kesimpulan dari video ini tentunya buat teman-teman yang mau beli ini sudah cukup bagus karena jam tangan skyme 1260 sudah memiliki fitur yang cukup unik dengan tampilannya cukup elegan sudah memiliki fitur water resistant dan untuk varian warnanya ini sudah cukup bagus warna full black cocok untuk digunakan sama laki-laki ataupun perempuan ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe ya bantu like juga dan sempetin untuk komen terima kasih buat semuanya bye bye